Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Yeni SM baik kali ini saya coba sharing terkait error lagi di aplikasi kualtuki versi 5.1 nah tanpa berpanjang lebar nih mungkin langsung saja di sini saya sudah meng input data data-data saya ya data-data sungainya di aplikasi kualtuki-nya sudah selesai semuanya diisi kemudian saya coba terakhir saya akan melakukan run FBA nah setelah melakukan run FBA ternyata ada warning nih ada warning dari yang dikeluarkan dari Microsoft Excel keterangannya program kreis because of bad ph ph versus in brand method 3a smell recalculation timestep jadi katanya sih ada ini ya ada kerusakan gitu ya terkait ph yang buruk di metode brand mungkin disuruh mencoba untuk memilih yang lebih kecil untuk step waktu calculation nah maksudnya kalkulasi timestep itu ada di baris 17 ini ya jadi disuruh lebih kecil gitu pilihannya nah jadi mungkin saya jelaskan dulu ya terkait error di aplikasi kualtuki error di aplikasi kualtuki itu ada dua jenis 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 pertama yang dikeluarkan oleh Microsoft Excel jenis kedua yang dikeluarkan oleh FBA karena aplikasi kualtuki dalam bentuk Excel FBA ya sebenarnya ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya jadi kalau yang dikeluarkan warning yang dikeluarkan oleh Microsoft Excel itu biasanya errornya itu terkait data inputan kita Nah kalau orang eh kalau error yang dikeluarkan oleh run FBA itu biasanya berkaitan dengan data kita nah ini ya perbedaannya Oke sebelum sebelum saya lanjut nih saya mau promosi dulu ya terkait pelatihan penggunaan aplikasi kualtuki versi 5.1 batch 2 nah ini didadakan offline di V Hotel Melawai di Jakarta Selatan ini dilaksanakan dari hari Jumat sampai dengan Minggu 4-6 Agustus 2023 full ya kegiatannya dari pukul 09.00 sampai dengan 16.00 week pendaftarannya di bit.ly slash kualtuki kwb2 nah apa aja fasilitasnya tentu fasilitasnya ada delapan nih ya yang pertama adalah mendapatkan e-certificate yang kedua tentu buku panduan teori dan penggunaan aplikasi kualtuki versi 5.1 ini dalam bentuk hard copy dan soft copy juga diberikan yang ketiga materi pelatihan ini juga dalam bentuk hard copy dan soft copy yang keempat adalah rekaman pelatihan batch 1 ya jadi ini pelatihan ini kan batch 2 batch satunya diadakan online jadi itu bisa didapatkan oleh peserta pelatihan batch 2 yang kelima ini enggak kalah penting itu dapat penginapan nih dua malam Hotel bintang tiga tentunya yang keenam adalah dapat fasilitas enam kali coffee break plus dua kali breakfast kemudian 4 kali eh dua kali lansyah yang ketujuh nah ini yang enggak kalah penting gratis layanan konsultasi aplikasi kualtuki ini tanpa batasan waktu yang ke-8 tentu ada wa group alumni nya nah ini untuk kisaran biayanya karena ini menginap di Hotel bintang tiga tentu biayanya segini ya jadi daftar sebelum tanggal 26 Juli 2023 biayanya 4 juta 99 ribu per orang nah kalau mau lebih murah daftarnya secara grup minimal tiga orang jadi per orangnya itu 3 juta 999 ribu per orang tapi kalau setelah tanggal 26 Juli itu akan naik ya harganya nah oke ini juga ada kontak person kalau misalnya ada yang ditanyakan jangan lupa dicatat link pendaftarannya ini ya Oke mungkin saya lanjutkan lagi terkait ini mungkin kita lanjutkan kita oke kan aja ya Nah sekarang kita cek nih yang mana sih sebenarnya data kita yang kira-kira bermasalah ya inputan data kita yang bermasalah Oke kayaknya sih udah bener semua ya Nah ternyata ada nih yang satu di worksheet wine wine speed di wine speed ini ada seperti kayak segetiga ya ini segetiga di pojok kiri atas ini ya Nah ini keterangannya adalah kita blok dulu ya keterangannya keterangannya itu ini apa nilai kita itu tidak kebaca gitu ya jadi dia kebacanya itu sebagai text format teks gitu nah jenis kita harus kita ubah dulu ke format number nomor ini makanya enggak kebaca makanya jadi ada keluaran error yang tadi yang di luar oleh merusak Excel yang di awal ya Nah ini jadi kita klik yang ini ya nanda warning ini kemudian klik convert the number nah setelah itu sudah selesai nih sudah tidak ada lagi data yang seperti itu ya di semua kita kemudian langsung aja kita run FBA apakah sudah berhasil kita tunggu beberapa saat oke ini adalah tanda-tanda berhasil ya kita tunggu beberapa saat nah ada keterangan call to key is finish tandanya running kita berhasil ya di aplikasi call to key jadi itu mungkin sharing kita sharing saya kali ini kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan boleh ya chat di kolom komentar jangan lupa subscribe comment like and share ya biar saya semangat lagi nih nonton-nonton-nonton terkait aplikasi kualpuki terkait air muat dan terkait software software lingkungan lainnya saya sudahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai